Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di video kali ini saya membahas bocoran event bounty hunter dan event Star Wars yang akan datang karena disini sudah ada bocoran resminya ya jadi dalam waktu dekat akan muncul event bounty hunter dan Star Wars diantara Agustus atau September nanti ya tapi sebelum kita bahas infonya kalian subscribe dulu karena di 80.000 subscriber saya bakal bagi-bagi gratis diamond ya buat 10 orang Oke kita langsung aja Nah jadi kita bakal bocorin event bounty hunter ya dulu ya habis itu event Star Wars karena event bounty hunter ini bakal hadir di server Brazil jadi kita bisa mengakses event server Brazil yang menggunakan VPN teman-teman Nah untuk yang Star Wars itu munculnya di server Indonesia ya jadi tenang aja buat temen-temen yang pengen ngincar skin Legend tenang aja nanti kalian pakai VPN aja nanti muncul event bounty hunter ya kalaupun itu masih bisa ya jadi paling cepat nanti di bulan Agustus nanti kalau ada tanggal rilisnya atau tanggal fixnya saya bakal update di video selanjutnya teman-teman kalian subscribe aja kalaupun diundur paling diundurnya ke September nanti ya pasti disini ada yang nungguin event bounty hunter ya menggunakan VPN dan jadi disini ada diskon 1x draw dan 10x draw nya 30% jadi harga normal itu 1000 diamond terus kalau misalkan diskon 30% menjadi 700 diamond teman-teman terus disini 1x draw harga normalnya 100 diamond terus harga diskonnya setengah harga ya jadi 50 diamond teman-teman ya dan itu direfresh setiap hari seharusnya ya untuk yang satu kali draw nah jadi disini kalian akan mendapatkan skin spesial atau di atas saya dan yang belum dimiliki dijamin dalam 10x draw pertama jadi di 10x draw pertama itu kalian dijamin mendapatkan skin spesial di atasnya ya yang belum dimiliki jadi nggak mungkin dapet skin yang sama atau skin yang kalian miliki ya jadi pasti dapat skin yang belum dimiliki di sini yang saya udah milikin banyak banget skin Epic jadi Hai skin spesial juga banyak banget jadi saya nggak mungkin dapat skin yang sama teman-teman pasti kalau nggak Hanzo pokoknya yang logonya yang belum ada ini ya saya skin spesial pun banyak ya di akun ini terus elit juga basic dan untuk price pula skin yang paling keren itu yang paling ditunggu itu di event bounty hunter adalah skin legend temen-temen ya skin legend Leslie nah terus di sini ada light bone light bone cuman granger aja ya terus untuk epicnya ini ada Hayabusa ada skin limited loh ini jadi menurut saya worth it ya untuk event gacha ini ada beberapa skin limited seperti Akai ini skin limited ya Nah jadi disini tampilan awalnya tuh ada skin selena virus dan Leslie ya Nah jadi nanti ada cara hematnya jadi cara hematnya ya kalian ngumpulin bunty order ya ini tiket dari event bunty hunter namanya nama tiketnya bunty order nah nanti ada ronde satunya misinya itu login terus ada misi top-up terus ada misi gunakan temen-temen ini ada ronde satu terus nanti ada ronde duanya temen-temen ya nah total yang kalian dapatkan segini temen-temen nanti coba kita lihat efek gachanya karena disini tampilannya tuh agak berubah temen-temen ya lebih keren lagi ya dari event-event bounty hunter sebelumnya ini tampilannya lebih keren coba kita lihat animasi gachanya apakah lebih keren atau enggak ini satu kali gacha ya menurut saya satu kali gajah itu rugi temennya 100 demon anjing mahal banget Coba kalian lihat ya saya dapat apa tadi dapet tiket anjir jadi paling worth it kalian pakai tiket aja nanti dan kalau misalkan tiketnya kan udah kalian kumpulin pasti kalian dapat skin spesial di atas saya nah disini toko event terus skin permanennya ini dia yang ditunggu-tunggu jadi di event bounty hunter itu ada kalian bisa menukarkan skin temen-temen ya jadi skin limited nih seperti Hayabusa yang shadow of of surki ya jadi disini saya udah mengumpulkan item bounty goldnya 20 temen jadi saya harus mengumpulkan lebih banyak lagi melesaikan misi tiket atau token ronde satu dan ronde dua misalkan kalaupun kurang kalau kita udah pakai gacha pake tiket kalau pun kurang kita ya pakai diamond lah nggak apa-apa yang penting setidaknya jangan pakai diamond terus temen masih ada tiket gituan jadi saya bak bakal ngambil bahaya busa nanti temen kalau enggak ya Franco ya kalau Akai di akun yang lain saya udah punya ya Hai Moskov juga menurut saya keren temen-temen worth it kalau kalian pengen ukurin terus ada Freya ada Eudora terus ada Estes nih Estes ya sudah Johnson ada Ruby kajak terus ada Legborn teman-temannya Legborn yang Granger soda Epic di bawahnya ada skin spesial itu skin spesial tuh harganya 150 bounty gold ya Nah terus di sini ada skin Epic karena skin Epic nya saya udah punya jadi nggak ada nggak kelihatan harganya temen-temen ya pokoknya harganya itu sekitar 400-an atau 300-an temen-temen ya ini kan Venom nih ini squat-squat yang murah nih ya Epic Epic murah nih kemungkinan harganya nggak mungkin 400 ya sama dengan yang epic nih ya Epic limited Epic limited emang mahal temen-temen ya jadi event ini worth it atau enggak ya worth it banget temen-temennya walaupun memang ya sepuluh kaidro dapet spesial atau di atas ya kebanyakan dapet spesial lah jangan ngarepin di atasnya seperti Epic atau Legend apalagi ya nggak mungkin ya jadi kita ngambil yang worth itu ngambil skin yang ada disini pun hai 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 nah untuk event Star Wars nya itu sama aja untuk sistemnya hampir sama aja cuman beda tema aja teman-teman lebih enak lebih enak menurut saya skin-skin nya ya skin-skin Star Wars ya kalau event bounty hunter di saat perluar tuh menangnya di skin legendnya aja ya dan di penukarannya lumayan ada skin Epic limited jadi sama-sama enak sebenarnya cuman Star Wars lebih keren menurut saya ya karena jarang gitu ya kalau skin Star Wars ya kalau Epic limited kan kita bisa dapetin di event-event gajah gitu ya ya mumpung nanti bisa kita akses kedua event seperti event Star Wars kan muncul di server Indonesia kita nggak usah pakai VPN nah kalau bounty hunter kita pakai VPN Brazil ya nanti otomatis muncul event bounty hunter nya teman-teman menggunakan VPN kalau dulu tuh ya kayak gitu itu caranya temen-temen kalau sekarang semoga aja belum dipiksa memonton jadi kita bisa mengakses event bounty hunter menggunakan VPN Brazil Oke di sini saya cuman gacha biar kalian nostalgia ya kangen dengan event Star Wars di sini saya gacha jadi buat temen-temen kalian tonton aja videonya sampai sampai habis kalau kalian pengen lihat gacha di event Star Wars nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax